Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Tim Oranya Belanda membuking satu tiket menuju ke babak perempat final Euro 2024 setelah di Mjonsen. Mereka mengalahkan selahat kuda hitam di Euro kali ini, Rumania. Tidak tanggung-tanggung dengan kemenangan terlak 3-0. Mesin Belanda mulai panas. Setelah di fase grup, mereka hanya lolos sebagai salah satu di antara 4 tim yang menempati peringkat ketiga terbaik untuk melengkapi 16 tim yang lolos ke babak perempat final. Sempat agak meragukan juga kekecewaan dari pendukung Belanda, tapi berbeda tentunya situasi yang ada di fase grup ketika masuk ke sistem gugur. Ini menyangkut mental dan Belanda memperlihatkan mental juara mereka di Euro kali ini. Dan tentunya bagi tim asuhan Ronald Koeman, mereka sekarang mengincar gelar kedua mereka di Euro setelah mereka mendapatkan itu pada tahun 1988 saat Jerman juga menjadi tuan rumah. Dan saya ikut menyaksikan ketika di Jerman ketika itu. Dan Marco van Basten, Roth Hullit termasuk dengan Ronald Koeman dan Frank Raikard. Mereka bahu-membahu. Ya bersama dengan pelatih tentunya yang legendaris, Rinus Michels menjadi juara di Jerman pada tahun 1988. Dan sekarang mereka merajut mimpi itu untuk kembali sukses di tanah Jerman ketika Jerman menjadi tuan rumah. Nah, kali ini di Euro 2024. Mungkinkah itu akan terjadi? Saya pikir terbuka saat ini. Belanda bermain sangat baik ketika menghadapi Rumania. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan penampilan mereka di fase grup. Diantaranya ketika mereka juga kalah lawan Austria 2-3. Dan Austria yang tadinya digadang-gadang akan ketemu Belanda di perempat final. Kalau mereka mampu menghadang Turki, ternyata tersisi. Tim asuhan Rav Ragnik, Austria Gugur. Di tangan tim asuhan Montella, Turki dengan 1-2. Austria boleh menguasai permainan di semua aspek di lapangan. Mereka bisa menguasai sampai dengan 61 persen penguasaan bola dibandingkan dengan Turki yang hanya 39 persen. Austria bisa menembak lukus 1 kali, 5 di antaranya on target. Turki hanya 6 kali percobaan menembak. 3 di antaranya on target, tapi 2 menghasilkan gol. Dan 2 gol Turki itu dihasilkan oleh pemain belakang mereka. Meri Demiral yang saya kira pantas untuk menjadi man of the match. Dengan menit pertama dan juga dengan menit ke-59. Dan gol balasan dari Austria dibuat oleh Gregor Lits. Maka pupus sudah harapan Austria untuk mengulang kembali. Bertemu dengan Belanda di babak perempat final setelah mereka bertemu di fase grup. Dan sekarang Belanda menjadi kandidat juara di Euro setelah mereka berada di babak perempat final akan menghadapi Turki. Peluang mereka itu ada, karena di atas kertas saya pikir ketika melihat penampilan Belanda kemarin itu luar biasa. Dan mereka bisa mengatasi Turki walaupun ini tetap harus hati-hati, harus waspada. Karena bukan tidak mungkin Turki yang akan meledakan Belanda ketika motivasi anak-anak Turki ini naik di saat mereka mengalahkan Austria. Tapi kembali permainan, cara gaya bermain menyerang terbuka ofensif dari Belanda itu kelihatan. Ronald Koeman kembali memainkan saat ini eleven yang terbaik. Walaupun memang ada lima pergantian di sana. Termasuk dia menarik keluar Cody Gakwe yang bermain oke. Dia mencetak gol pertama Belanda yang sangat siami ketika cut inside dilakukan dari sisi kanan pertahanan lawan. Dan dia bisa menembak tanpa bisa dicegat oleh penjaga gawang Rumania. Florin Nita ini yang membangkitkan semangat bagi Belanda ketika Gakwe melakukan itu di menit ke-20. Dengan tembakan kaki kanan yang keras. Dan pemain Liverpool ini yang juga merancang gol kedua yang diciptakan oleh pemain pengganti Donjel Ballen. Di mana dia menusuk masuk ke jantung pertahanan Rumania dan memberikan umpanya disambar oleh Donjel Ballen. Dan ketika Belanda unggul dengan 2-0. Sampai di babak kedua ini Donjel Ballen pun bisa melepaskan, melengkapi gol ketiga di masa injury time. Setelah melewati waktu normal. Dan dia dengan cepat dalam suatu serangan balik Belanda. Untuk bisa melewati 2 pemain belakang Rumania dan menghantam dengan kaki kanan untuk menembus Florin Nita. Tapi saya juga melihat ada penampilan satu pemain Belanda yang oke dalam hal memberikan asis yaitu Xavi Simons. Dia yang merancang juga gol pertama dari Koli Gakwe. Dan juga merancang gol ketiga lewat serangan balik yang dibuat oleh Donjel Ballen ini. Dan saya pikir salah satu juga pemain lain yang tampil menonjol tapi memang tidak kelihatan. Namun dia menjadi inti permainan di tengah, menjadi penyeimbang yang sangat kuat. Siapa lagi kalau bukan pemain keturunan asal Indonesia. Tizani Reinders. Tidak tergantikan. Makanya dia berada di sisi pemain tengah yang betul-betul kuat. Dan Ronald Koeman menaruh harapan besar kepada Reinders pemain dari AC Milan ini. Yang punya garis keturunan Indonesia dengan namanya asal Ambon atau Samaluku. Yang bermarga Lekatompesi. Dan Tizani ya bermain dengan sangat simpel di tengah. Pisa kuat ya begitu Belanda dia bermain dengan Jerry Skolten. Skolten sendiri di bawah kedua ditarik keluar. Tapi Tizani tetap tinggal di dalam lapangan. Full diberikan waktu bagi pemain yang satu ini. Yang keluar di bawah kedua saya pikir Gakpo ya. Stephen Blackwin yang kemudian digantikan oleh Daniel Wallen. Ditarik juga keluar. Dan di belakang Nathan Ake juga ditarik keluar. Dan Belanda jika bermain seperti ini bahwa mereka akan sangat menakutkan. Terbuka sekali ofensif kayak menyerang mereka. Mereka melepaskan 23 tembakan 6 diantaranya on target. Luar biasa. Sementara bagi Austria itu hanya 5 kali. Eh bukan Austria. Saya pikir Rumania. Yang hanya menembak 5 kali. Satu diantaranya on target. Bahkan penguasaan bola. Ball position dari Belanda itu sangat tinggi juga. 66 persen. Berbanding dengan 34 persen dari Rumania. Jadi memang wajar. Pantas. Bagi tim orangnya Belanda. Untuk bisa memenangkan laga. Dan menuju ke babak perempat final. Jika mereka mampu mengalahkan Turki. Maka Belanda akan berada di semifinal untuk menunggu pemenang antara Swiss dan Inggris. Dan ini rame. Orang banyak mengunggulkan ya Inggris yang lolos dari Lubang Jarum kemarin. Menghadapi Slovakia dan akhirnya. Kalau Inggris yang lolos ke babak semifinal akan bertarung langsung dengan Belanda. Atau Swiss. Yang sekarang digadang-gadang sebagai tim yang berbahaya. Karena kita tahu Swiss menyingkirkan sang juara bertahan Italia. Dan sekarang mereka tentunya sedang diwaspadai oleh tim manapun termasuk Inggris. Ya dalam pertandingan di babak perempat final. Jadi saya pikir bagi Belanda setelah mereka lolos sebagai peringkat ketiga terbaik salah satu. Mereka berada di jalur yang enak sebenarnya. Tentunya berbeda dengan jalur sebelah kan. Ada Jerman, Spanyol, Portugal, Perancis. Mereka mengalahkan Rumania. Sekarang ada Turki yang ada di depan mata mereka. Dan kemudian mereka menunggu kalau mereka sudah sampai ke semifinal bahaya. Orang yang bisa akan berpesta kembali di Jerman untuk kedua kalinya. Di tanah yang sama atau di negara yang sama ketika mereka merengku gelar juara. Yang saya bilang di awal tadi. Di 88 mungkin mereka bisa mengulangi lagi saat Jerman menjadi tuan rumah. Tapi berbahaya juga karena kalau Jerman bisa melewati Spanyol. Jerman juga akan bisa menjadi juara untuk yang keempat kali di Eropa. Karena ini mempertemukan dua tim antara Jerman dan Spanyol yang sama-sama menjadi peraih gelar terbanyak di Eropa. Masih-masih tiga kali. Baik Spanyol dan Jerman. Nah kalau Spanyol yang juga keluar bisa mengalahkan Jerman. Spanyol menjadi kandidat kuat saya pikir untuk bisa meraih gelar juara. Tapi memang masih rame. Karena masih akan berhadapan dengan pemenang antara Portugal dan Perancis. Itu memang buat saya bilang bagan sebelah kiri ini. Bagan yang betul-betul keras sekali di Euro kali ini. Kita menunggu apakah Belanda akan terus melaju berlari dengan kencang ketika mereka sudah menunjukkan bagaimana gaya bermain mereka yang oke saat mengalahkan Rumania dan mesin mereka sekarang. Terus mulai dipanaskan. Dengan Kuman sudah mulai tersenyum. Dan Kuman tentunya ingin melakukan hal terbaik. Ketika ia menjadi pemain pada tahun 88 meraih gelar juara. Dan disini pula ketika ia menjadi pelatih ingin mengawinkan lelar juara itu diantara pemain dan sekarang menjadi pelatih tim nasional Belanda. Dengan saya, Bung Ropan untuk mereview hasil pertandingan yang terjadi di bawah perdelapan final. Belanda 3, Rumania 0. Dan Turki 2, Austria 1. Ciao!